Tim patroli TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan pencurian terhadap dua unit kapal berbendera Malaysia yakni kapal Tongkang Linau 133 dan kapal Takbud Danum 50 di perairan Selat, Singapura yang dilakukan oleh lima orang warga Batam. Tim patroli TNI AL berhasil menggagalkan pencurian terhadap dua unit kapal berbendera Malaysia yakni kapal Tongkang Linau 133 dan kapal Takbud Danum 50 di perairan Selat, Singapura, Minggu 21 Februari 2021 siang. Kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Klang, Malaysia menuju Sarawak pada saat melintas di perairan Karang Banteng di Selat, Singapura. Kapal itu didatangi oleh dua speedboat yang berupaya mencuri barang muatan di atas kapal Tongkang tersebut. Hal ini diketahui saat KRI Siwar 646 melaksanakan kegiatan patroli keamanan laut di kawasan tersebut dan memantau aktivitas upaya pencurian yang dilakukan pelaku. Kelimanya, tertangkap tangan sedang memindahkan material dari Tongkang Linau 133. Setelah dilakukan identifikasi, pelaku sedang melakukan pemindahan muatan berupa potongan baja, kabel, serta di atas speedboat juga didapati sejumlah jerigen. Nantinya, kasus ini akan dikembangkan oleh Lanal Batam untuk dilaksanakan penyelidikan terhadap kelima pelaku yang merupakan masyarakat di daerah Tanjung Uma, Kota Batam. Terbukti, tertangkap tangan sedang melaksanakan aktivitas pencurian. Nah, situasi seperti ini sangat merugikan kita karena kepercayaan para pengguna laut, baik domestik maupun internasional, itu akan berkurang. Coba bisa kita bayangkan, selama tahun 2020 saja, ada 65.839 kapal yang melintas di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kalau seandainya 20% saja dari 65.000 tersebut melakukan kegiatan aktivitas harbor service di wilayah Indonesia, di perairan Indonesia, apa gitu mereka liku jangkar ataupun aktivitas-aktivitas lainnya, tentunya hal tersebut memberikan defisa yang luar biasa, memberikan lapangan pekerjaan, peluang lapangan pekerjaan. Tetapi kalau seandainya kesempatan itu hilang, nah ini juga kan merugikan selain kepercayaan dunia internasional, juga defisa juga kita hilang. Sehingga pimpinan TNI Angatan Laut, baik itu Bapak Kepala Staff Angatan Laut maupun Panglima Komando Armada I, selalu mengintruksikan agar laksanakan upaya-upaya pendegakan hukum dan kedualkan di perairan Indonesia secara konsisten dan prosedural. Dan tidak mengenal waktu libur, tidak ada libur panjang, tidak ada siang dan malam. Kita terus tetap hadir di laut dan Alhamdulillah kemarin pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2021, jam 12.22 kita berhasil, KERI Siwar berhasil melaksanakan penangkatan tersebut. Mudah-mudahan ini sebagai gambaran kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan kita untuk melaksanakan, mengamankan, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman kepada seluruh pengguna laut. Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih.